Intro Mari kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita 1 Korintus fasal yang ke-13 Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-7 1 Korintus fasal yang ke-13 Kita membaca ayat yang ke-7 Satu ayat saja karena itu saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama Dengan suara yang keras di hitungan yang ketiga 2, 3 Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Dan hari ini kita akan lebih detail lagi Kita akan belajar kasih ternyata menutupi segala sesuatu Apa arti daripada kasih menutupi segala sesuatu Ternyata ketika saya pelajari dalam bahasa aslinya Yaitu di dalam bahasa Yunani Pengertian yang paling gampang untuk kita cerna adalah seperti ini Bahwa kalau kita mempunyai kasih Itu menutupi pelanggaran Kasih menutupi segala sesuatu Kesalahan, kelemahan Sehingga singkatnya kasih itu artinya Tidak mempermalukan Sudara-sudara kita hidup di zaman yang mana orang suka mempermalukan Kalau anda mengamati apa yang tercatat di media sosial Apa yang hari ini sedang viral Itu kebanyakan soal bagaimana seseorang mempermalukan seseorang yang lain Bahkan beberapa waktu belakangan ini cukup heboh Penyanyi-penyanyi senior dipermalukan Dengan cara di cover lagunya Lalu kemudian ada orang tertentu yang saya tidak hafal namanya Tapi tertawa cekikian Karena ini cukup viral Saya rasa anda tahu paham apa yang sedang saya ceritakan Itu budaya kita Dan rupanya yang seperti ini disukai oleh banyak orang Karena saya melihat ternyata di channel youtube-nya Itu subscribernya bisa jutaan Padahal kontennya adalah konten mempermalukan Baru ketika ada seseorang berani bersuara Dan kemudian banyak netizen sadar bahwa ini tidak baik Bahwa ini tidak benar Bahwa mempermalukan ini bukan hal yang patut untuk dibuji Langsung kemudian subscribernya menurun drastis Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada anda semuanya Kita hidup di budaya yang mana orang suka mempermalukan satu dengan yang lain Tapi hari ini biar firman Tuhan mengajar kita Apakah benar kasih itu mempermalukan Ataukah sebaliknya kasih itu menutupi Kalau kasih menutupi apakah artinya kita kompromi Mari kita belajar sama-sama Kita buka kitab kita kejadian fasal yang ke sembilan Mari kita membaca ayat yang ke dua puluh sampai dua puluh tiga Minggu kemarin sempat disinggung oleh Pak Andik Karena saya mengikuti rekamannya Karena minggu kemarin saya pelayanan di Pekalongan Dan saya mengikuti ibadah juga secara online sekalipun terlambat Dan saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan kemarin Sempat disinggung oleh Pak Andik Saya ingin mengulangi lagi kejadian sembilan ayat yang ke dua puluh Kasih tidak mempermalukan Kasih menutupi segala sesuatu termasuk pelanggaran Kejadian sembilan ayat yang ke dua puluh Nuh menjadi petani Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur Setelah ia minum anggur Mabuklah ia Dan ia telanjang dalam kemahnya Maka hamba pakanaan itu Melihat aurat ayahnya Lalu diceritakannya kepada saudaranya di luar Sesudah itu Sam dan Yafet Mengambil selai kain Membentangkannya pada bahu mereka berdua Lalu mereka berjalan mundur Mereka menutupi aurat ayahnya Sambil berpaling muka Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya Sudara Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang pertama buat kebun anggur Jadi mungkin saya cukup bisa memaklumi Karena Nuh kali pertama buat kebun anggur Dan kali pertama juga Nuh yang melakukan fermentasi Ternyata buah anggur Kalau mengalami fermentasi Itu menjadi minuman anggur Yang lesat Yang nikmat Yang bisa menghangatkan Tapi mungkin juga Karena dia orang pertama Dia tidak tahu takaran dan dosis yang tepat Karena itu Dia mungkin minum terlalu banyak Sehingga dia mabuk Dan orang mabuk Biasanya kelewatan Dalam banyak hal Dan kali ini Nuh melakukan sesuatu yang cukup memahlukan Di kemahnya Dia telanjang Padahal pada waktu itu Yang namanya maaf aurat Itu harus tertutup Sudara Tidak boleh dibiarkan telanjang Atau diumber begitu saja Lalu kemudian Anaknya yang bernama Ham Jadi anak Noah ada tiga Semham dan Yafet Ham masuk ke kemah itu Melihat betapa Ayahnya telanjang Dan Alkitab menulis Ham bukannya Segera menutup aurat itu Tapi dia justru Menceritakan Kepada saudaranya yang lain Kata menceritakan Di sini Kalau saya tarik Relevansinya Di zaman sekarang Lebih ke mempermalukan Lebih ke mentertawakan Jadi sesuatu yang salah Dari Nuh Dia ceritakan Dia umber Kesana kemari Untuk Dipermalukan Sudara Nuh memang salah Mau dilihat dari sisi manapun Dia mabuk Dia telanjang Dia salah Tetapi Kesalahan itu Semestinya Tidak dilakukan Atau tidak disikapi Dengan Dipermalukan Seperti itu Beda sekali Dengan apa yang dilakukan Sudaranya yang lain Yaitu Sem dan Yafet Begitu dia Diceritakan Oleh Ham Bahwa Ayahnya Dalam keadaan telanjang Yang mereka lakukan Berdua Sangat Menghormati Ayahnya Seharusnya Bisa saja Atas nama Yang penting Aurat ayahnya Tertutup Dia langsung Bentangkan kain Untuk menutupi Aurat ayahnya Tapi yang dilakukan Oleh Sem dan Yafet Dia bentangkan kain Dan dia berjalan mundur Dia memalingkan muka Tidak mau Melihat Ketelanjang Artinya Sem dan Yafet Tidak mau Mempermalukan ayahnya Beda dengan Ham Yang mempermalukan Ayahnya sendiri Ada pelajaran pertama Yang saya ingin bagikan Kepada saudara Yang pertama Seperti ini Kepada orang yang lebih tua Kalau itu orang tua anda Belajarlah Menaruh Respek Dan hormat Jangan Sekali-kali Mempermalukan Orang yang lebih tua Khususnya Orang tua kita sendiri Kenapa saudara Mungkin Orang tua Kalah dengan anaknya Orang tua Banyak yang kaptek Orang tua Ketinggalan zaman Orang tua Terlalu kuno Dan seterusnya Tapi maaf Kesederhanaan Orang tua Tidak seharusnya Dijadikan bahan Olo-olo Apalagi Dipermalukan Saya berbicara juga Soal yang namanya Pemimpin Pemimpin adalah Orang yang di atas kita Belajarlah Respek Kepada pemimpin Pemimpin apakah bisa salah Bahkan Noh saja Bisa mabuk Artinya Setiap pemimpin pun Bisa salah Saya bisa salah juga Ketika memimpin Anda Mengembalakan Anda Bukan saya bermaksud Mengutip ini Untuk kepentingan saya Pribadi Dalam arti Kalau saya salah Tolong dimaklumi Poinnya bukan itu Tapi Seandainya Pemimpin Anda Siapapun Entahkah pemimpin Di tempat kerja Entahkah pemimpin Di masyarakat kita Entahkah pemimpin Di negara ini Bahkan termasuk Pemimpin di gereja Ketika mereka Punya salah Karena setiap pemimpin Juga bukan orang yang Sempurna Mestinya orang Kristen Melakukan ini Kasih Menutupi Segala sesuatu Bukan Malah mengumbar Menceritakan Menggosipkan Kalau kita Menggosipkan Tidak ada bedanya Kita Dengan ham Tapi belajarlah Untuk kita Seperti Sem Dan Yafet Menutupi Dan tidak Mempermalukan Tapi mungkin Anda Pertanya Pak Kalau demikian Apakah itu artinya Dibiarkan saja Pemimpin yang salah Maksud saya Tentu tidak demikian Saya sendiri berkata Kepada saudara Pagi hari ini Kalau saya ada Salah saudara Anda Boleh Mengingatkan saya Anda boleh Bahkan Menegur saya Kita semuanya Saling belajar Saling bertumbuh Amen Tetapi menjadi salah Adalah ketika Cara menegurnya Salah Kadang-kadang Kontennya benar Tapi konteksnya Kleru Itu bisa menjadi Sesuatu yang Salah saudara Niatnya baik Menegur Tapi Cara menegurnya Jangan sampai Kita menegur Dengan tujuan Untuk mempermalukan Yang saya amati Hari-hari ini Yang beredar Di media sosial Tujuannya bagus Mengkritisi Pemerintah Tujuannya bagus Karena presiden kita Juga bukan Semporna Mungkin ada juga Kebijakan yang Keliru Tetapi menjadi Keliru Kalau teguran yang Dilakukan Tujuannya adalah Mempermalukan Karena itu Saudara Alkitab juga Mengajarkan kepada kita Semuanya Kalau kita Menegur Menegur orang tua Misalnya Mengingatkan orang tua Menegur Menegur pemimpin Seandainya Pemimpin salah Mengingatkan Belajarlah Cara Alkitab Menegur Alkitab Mengajar kita Kalau kita Hendak Mengingatkan Seseorang Janganlah Kita melakukannya Dengan cara Mempermalukan Orang itu Nanti 18 Ayat 15 Berkata Seperti ini Apabila Saudaramu Berbuat dosa Apa kata Alkitab Tegurlah dia Tapi Dengan catatan Di bawah Empat mata Kenapa Mesti empat mata Empat mata Artinya dua orang Artinya berdua Kenapa ketika kita Menegur Perlu Berdua saja Karena kita Tidak ingin Menegur Tapi tujuannya Untuk mempermalukan Orang itu Tapi kemudian Alkitab menulis Seperti ini Jika Yang mendengarkan Nasihatmu Engkau telah Mendapatnya kembali Ketika Teguran kita Tanpa ada Niat mempermalukan Biasanya Teguran yang seperti ini Sangat efektif Tetapi ketika kita Menegur di depan Banyak orang Jelas tujuannya Bukan untuk Melihat dia bertobat Tapi lebih Supaya dia malu Di depan Banyak orang Tapi mungkin Anda bertanya Bagaimana Pak Saya sudah mengingatkan Saya sudah menegur Empat mata Tapi dia tidak Berubah juga Ayat yang ke-16 Berkata Jika Dia tidak Mendengarkan Engkau Bawalah Seorang Atau dua orang Lagi Supaya Atas keterangan Dua-tiga orang Saksi Perkara itu Tidak Disangsikan Rupanya Alkitab itu Punya urutan-urutan Yang mesti kita Harus tahu Sudara Dan ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Tidak ingin Kita mempermalukan Satu dengan yang lain Kalau Ditegor Empat mata Tidak berubah Maka perlu Dihadapkan Dua Atau tiga Orang Saksi Tujuannya Apa Kalau ada Dua-tiga orang Saksi Berarti Teguran kita Bukan mengadada Teguran kita Benar-benar Fakta Supaya Orang itu Berubah Dan supaya Orang itu Bertobat Ayat ke-17 Jika Ia tidak Mau mendengarkan Mereka Jadi ditegor Pribadi Tidak bisa Dihadapkan Dua-tiga orang Tidak bisa Jika Ia tidak Mau mendengarkan Mereka Sampaikanlah Soalnya Kepada Jemaat Dan jika Ia tidak Mau juga Mendengarkan Jemaat Pandanglah Dia Sebagai Seorang Yang tidak Mengenal Allah Atau Seorang Bumuk Jukai Jadi rupanya Menegor itu Boleh Karena menegor Tujuannya adalah Untuk kita Mengasih Amsal menulis Musuh mencium Berlimpah-limpah Tetapi Sahabat Dia akan Menegor Jika Ada orang Yang melakukan Kesalahan Tapi lihat Caranya Karena itu Secara pribadi Saya melihat Misalnya Saya sebagai Pemimpin Melihat Jemaat Salah Kalau saya melihat Anda salah Saya membiarkan Anda dalam Kesalahan Maka saya Dalam tanda kutip Urun Kesalahan Anda Karena saya Tahu Sedikit lagi Orang ini Selaka Kalau dibiarkan Kalau tidak Diingatkan Ini jalan Bahaya Ini jalan Bisa membuat Orang jatuh Ini jalan Jurang Kalau saya Ingatkan Sudara Maka saya Lepas Dari tanggung jawab Seandainya Orang itu Nekat Tapi Kalau saya Diam Maka Saya ikut Salah Di dalam Tetapi Cara mengingatkan Itu yang penting Bukan Bermaksud Mendiskritkan Beberapa Hamba Tuhan Tapi ada Beberapa Hamba Tuhan Itu cara Menegur Tidak bijak Saya mau belajar Dan saya Mengajar Anda Belajarkan Hal ini Bahkan Sekalipun Maaf Misalnya Saya dikaruniai Karunia Marifat Jadi Karunia Marifat Itu Saya bisa Tahu Apa yang Terjadi Dengan Jemaat Karunia Marifat Itu Saya tahu Dosa Apa yang Tersembunyi Tapi Bayangkan Sudara Di tengah-tengah Ibadah Seperti ini Misalnya Saya tahu Karena diberikan Karunia Marifat Saya tahu Yang dilakukan Orang itu Dia sedang Berjinah Misalnya Dia berselingkuh Misalnya Maka Bayangkan Kalau di depan Jemaat Saya menegur Dia Saya pakai Mimbar Ini Saya pakai Mikrofon Yang didengar Oleh seluruh Jemaat Berhenti Bertobat Dari Perselingkuhan Saya rasa Syok Semuanya Sudara Istrinya Yang pertama Syok Anaknya Syok Jemaat Syok Dan ingat Live streaming Ini Anda bisa Bayangkan Benar Misalnya Terjadi Perselingkuhan Benar Sudara Hamba Tuhan Itu dikasih Karunia Untuk Untuk Mengetahui Apa yang Sedang Terjadi Tapi Rupanya Tuhan Mengajar Kita Caranya Itu Alangkah Bijaknya Kalau Sebelum Pulang Kita Hamba Tuhan Berkata Bisa Bisa Tinggal Sebentar Aku Mau Bicara Dengan Kamu Depan Hanya Berdua Saja Kita Bisa Berkata Tuhan Kasih Tahu Pengetahuan Marifat Tentang Hidupmu Apakah Benar Engkau Berselingkuh Nah Gini Bisa Berubah Dan Bertobat Tapi Misalnya Langsung Ditegur Di depan Jemaat Bukannya Bertobat Tapi Sakit Ati Kepaitan Dengan Pendeta Kepaitan Dengan Gereja Bahkan Bisa Tinggalkan Tuhan Jadi Rupanya Perlu Sekali Kita Menegur Tapi Tidak Mempermalukan Saya Ingat Satu Pengalaman Jauh Sebelum Saya Nikah Sedara Pengalaman Masih Muda Pengalaman Masih Bujang Dan Ini Pengalaman Lama Mempersiapkan Ini Saya Teringat Satu Kali Saya Dan Teman Makan Di Sebuah Rumah Makan Yang Cukup Rame Warung Makan Lebih Tepatnya Di Depan Saya Ini Ada Pengunjung Juga Seperti Biasa Saya Pesan Makan Dan Terus Saya Pesan Minuman Kemudian Kemudian Saya Lupa Yang Saya Pesan Makan Makan Apa Yang Saya Ingat Adalah Saya Waktu Itu Di Tengah Makan Buru Minum Sudara Karena Kepedesan Atau Gimana Saya Lupa Ceritanya Dan Kemudian Karena Begitu Kepedesannya Saya Saya Minum Dan Ternyata Sudara Saya Baru Sadar Ketika Di Depan Saya Ada Dua Es Jeruk Anda Tahu Maksud Saya Lah Yang Saya Minum Ini Es Jeruk Siapa Ternyata Es Jeruk Tetangga Di Depan Saya Jadi Saya Minum Es Jeruk Daripada Pengunjung Lain Saya Agak Dek Ketika Sadar Sudara Jadi Bukan Soal Tercampur Virusnya Dia Itu Nomor Kesekian Saya Juga Lupa Apakah Waktu Itu Sudah Separuh Kosong Ataukah Masih Baru Saya Lupa Yang Penting Saya Minum Dan Ketika Saya Letakkan Di Depan Saya Saya Baru Sadar Minum Saya Masih Utuh Berarti Saya Minum Punyanya Orang Lain Tapi Yang Saya Sangat Bersyukur Adalah Dengan Yang Punya Paruk Makan Dia Tahu Saya Melakukan Kesalahan Yang Memalukan Tapi Yang Dilakukan Si Yang Punya Warung Makan Adalah Dia Langsung Buatkan Es Jeruk Tanpa Ngomong Sama Sekali Tiba-tiba Diletakkan Di depan Pengunjung Yang tadi Es Jeruknya Saya Curi Terang-terangan Bahkan Bahkan Teman 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 Saya Yang Semeja Dengan Saya Tidak Menyadari Saya Telah Buat Kesalahan Itu Sampai Sekarang Dia Tahu Baru Kali Ini Saya Ceritakan Kepada Sudara Saya Suami Istri Boleh Menegur Orang Tua Anak Anak Orang Tua Boleh Sudara Orang Tua Yang Tidak Bisa Sempurna Anak Boleh Menegur Juga Tapi Lihat Cara Menegurnya Maka Seringkali Saya Mengilustrasikan Gini Kalau Anda Mau Menegur Ingat Ilustrasi Saya Ini Itu Mirip Kita Minum Obat Dimanapun Obat Biasanya Pahit Tapi Pahit Menyembuhkan Berarti Penting Berarti Perlu Menegur Juga Seperti Itu Pahit Tapi Menyembuhkan Berarti Penting Berarti Perlu Tapi Ingat Sekalipun Obat Itu Pahit Anda Masih Punya Cara Supaya Orang Yang Minum Sembuh Sehat Tanpa Kena Rasa Pahit Caranya Gimana Obat Dimasukkan Ke Kapsul Sehingga Kasiatnya Terasa Tapi Dia Tidak Perlu Menelan Pahitnya Menegur Seperti Itu Yang Penting Orang Itu Berubah Bertobat Pada Saat Yang Sama Orang Itu Tidak Dipermalukan Itu Seni Menegur Kasih Menutupi Segala Sesuatu Hal Yang Kedua Ada Tiga Contoh Dalam Alkitab Contoh Yang Kedua Kita Baca Matius Fasal Yang Pertama Matius Fasal Yang Pertama Ayat Yang Ke Delapan Belas Ini Cerita Tentang Natal Semestinya Tapi Saya Kutip Ini Karena Cocok Sekali Dari Apa Yang Sedang Kita Bicarakan Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Roh Kudus Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Istri Ini Perhatikan Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Bermasud Menceraikannya Dengan Diam Diam Tetapi Ketika Ia Mempertimbangkan Masud Itu Malaikat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Kalau Anda Ingin Membaca Ini Anda Mesti Pahami Bagaimana Ketika Anda Berada Di Dalam Posisi Yusuf Dalam Posisi Yusuf Dia Bertunangan Jadi Belum Menikah Bertunangan Berarti Belum Melakukan Hubungan Seks Suami Istri Namun Yang Terjadi Adalah Dia Melihat Tunangannya Tiba-tiba Perutnya Membesar Tiba-tiba Hamil Tiba-tiba Mengandung Laki Mana Sudara Yang Percaya Pada Waktu Itu Seandainya Maria Berkata Aku Tiba-tiba Perutku Membesar Anda Percaya Enggak Yang Cowok-cowok Saya Tanya Bagaimana Kalau Pacar Anda Tiba-tiba Berkata Aku Tidak Tahu Bagaimana Yang Terjadi Tiba-tiba Perutku Membesar Dan Tidak Bisa Dikendalikan Jadi Dari Bulan Ke Bulan Tambah Besar Tambah Besar Dibawa Ke Dokter Berkata Hamil Ada Benih Ada Janin Ada Bayi Di Sana Lalu Kemudian Si Cewek Pacar Anda Berkata Aku Enggak Ngerti Bagaimana Ceritanya Kok Bisa Tiba-tiba Hamil Seperti Ini Mau Dilihat Dari Sisi Manapun Yang Laki Tidak Mungkin Percaya Dan Jangan Anda Para Wanita Cewek Di Berkata Mungkin Saya Menjadi Maria Kedua Karena Enggak Mungkin Cukup Sekali Dan Itu Maria Tidak Mungkin Terulang Lagi Tapi Anda Bisa Bayangkan Jadi Posisi Yusuf Dia Sangat Kecewa Dia Sangat Marah Dia Tidak Sangka Dikianati Dia Tidak Sangka Maria Nama Maria Biasanya Lembut Nama Maria Biasanya Halus Setia Tapi Ternyata Tunangannya Enggak Jujur Tunangannya Selingkuh Dia Berjinah Dan Seterusnya Mungkin Kalau kita Jadi Yusuf Mungkin Kita akan Marah Kita akan Teriak Teriak Mungkin Kita akan Upload Di sosial Media Kita Membatalkan Pertunangan Sekaligus Klarifikasi Kenapa Kita Batalkan Pertunangan Itu Masa akal Enggak Tapi yang dilakukan Yusuf Apal Firman Tuhan Menulis Seperti ini Dia Tulus hati Dan tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di muka Umum Maka Dia Menceraikannya Diam-diam Bermasuk Menceraikannya Diam-diam Sulit loh Jadi Yusuf Coba Amati Sekarang Suami Istri Suami Istri Di jaman Nao Ketika Mereka Ribut Dengan Pasangannya Dan Akhirnya Mereka Pisah Dan Cerai Anda Lihat Satu Orang Menyerang Yang Dulu Adalah Mantan Pasangannya Dia Bongkar Aib Pasangannya Sendiri Dia Jelek-jelekan Di upload Lagi di media Sosial Sehingga Ribuan orang Bahkan Jutaan orang Bisa melihat Keburukan Pasangannya Berapa tahun Yang lalu Saya ketemu Dengan seseorang Yang baru saja Saya kenal Kalau saya kenal Sudah akrab It's okay Mungkin Tapi Saya kenal Baru saja Tidak lama Dan Orang ini Dia menceritakan Seperti ini Ini kalau Saya terjemahkan Dalam bahasa Sehari-hari Kurang ajar Aku nikah Tapi diapus Ibu Joko Dia ngomong Seperti ini Dulu Waktu Kami nikah Waktu pacaran Istriku Dulu pacarnya Tidak 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 Kasih tahu Kalau rupanya Ada Masalah Di dalam tubuhnya Jadi Kayak Pista Atau Cancer Seperti itu Lalu kemudian Setelah nikah Rupanya Bermasalah Tanya Kapan Kapan Kamu sadar Kapan Kamu tahu Kalau mulai Ada yang Tidak beres Dengan tubuhmu Dan dia Menyebutkan Satu tahun Yang mana Suaminya ini Terkejut Loh Bukankah Itu kita Belum menikah Jadi Dia merasa Ditipu Oleh Istrinya Sendiri Saya tahu Istrinya ini Ya Salah Mestinya Kan harus Apa adanya Diceritakan Kalau memang Ada Penyakit Yang Cukup Bahaya Yang bisa Mempengaruhi Kelak Di kemudian Hari Mestinya Diceritakan Apa adanya Tapi Yang saya Agak Tidak Bisa Terima Itu Kenapa Dengan Orang Yang baru Dikenal Dia Menceritakan Tentang Kejelekannya Istrinya sendiri Bahkan Maaf Mengumpat Istrinya sendiri Kurang ajar Aku Diapus Ibu Juku Katanya Demikian Ini Namanya Mempermalukan Istri sendiri Dalam Kehidupan Sehari-hari Saya Juga Melihat Mungkin Niatnya Bercanda Tapi Banyak Seseorang Mempermalukan Pasangannya Sendiri Mari kita Sama-sama Belajar Saya Mungkin Juga Tidak Luput Sudara Tapi Saya Selalu Belajar Janganlah Kita Permalukan Pasangan Kita Sendiri Di Depan Teman Teman Kita Di Depan Keluarga Kita Di Depan Umum Jangan Permalukan Pasangan Kita Sendiri Ada Orang Suami Mempermalukan Istrinya Misalnya Si istrinya Tubuhnya Tidak Langsing Lagi Dia Permalukan Dia Sebutkan Satu Benda Tertentu Yang Punya Kemiripan Dengan Bodi Istrinya Lalu Kemudian Dia Ceritakan Itu Kepada Teman-temannya Sambil Ketawa Ngakak Dan Istrinya Ikut Ketawa Ketawa Tau Tidak Anda Istrinya Ketawa Karena Ngelegani Dia Karena Tidak Mau Merusak Suasana Tapi Dalam Hati Tentu Saja Dia Kecewa Karena Dia Merasa Dipermalukan Seperti Itu Ada Juga Si istri Dia Permalukan Suaminya Di Depan Teman-temannya Di Depan Kawan-kawannya Bahkan Sekalipun Itu Mungkin Sahabat Kentalnya Janganlah Bongkar Suami Sendiri Bu Juku Males Minta Ampun Kerjone Turat Turutok Senguripi Aku Mungkin Anda Cerita Kepada Sahabat Terdekat Sekalipun Tapi Kasih Menutupi Segala Sesuatu Tidak Tepat Kecuali Anda Dalam Sesi Konseling Itu Beda Cerita Karena Anda Ingin Cari Jalan Keluar Anda Butuh Solusi Anda Datang Kepada Seorang Konselor Itu Mirip Seorang Pasien Datang Kepada Dokter Ya Harus Menceritakan Apa Adanya Itu Beda Kepentingan Ada Tujuannya Gak Papa Sudara Anda Ceritakan Tentang Pasangan Anda Anda Ceritakan Tentang Diri Anda Gak Papa Karena Kalau Di depan Konseling Tujuannya Bukan Untuk Mempermalukan Seperti Seorang Pasien Dia Datang Kepada Dokter Dia Tidak Mungkin Menceritakan Hal Yang Mungkin Aib Mungkin Penyakit Kelamin Misalnya Tapi Karena Kepada Dokter Tentu Sah Saja Dia Menceritakan Hal Itu Itu Bukan Untuk Mempermalukan Maka Kita Perlu Lihat Konteksnya Sudara Karena Itu Kepada Mereka Yang Menikah Yang Mau Menikah Selalu Di dalam Bimbingan Pranikah Saya Selalu Ngomong Seperti Ini Besok Ya Kalau Kamu Nikah Terus Kamu Ribut Dan Ribut Itu Bisa Terjadi Jangan Dikit Dikit Pulang Rumah Termasuk Buat Kita Yang Sudah Menikah Dengar Jangan Dikit Dikit Pulang Rumah Sebab Kalau Kita Ribut Pulang Rumah Apa Yang Terjadi Anda Mesti Ditanya Oleh Orang Tua Anda Kenapa Anak Semata Wayang Kita Tiba Tiba Pulang Ke Rumah Dan Kalau Ditanya Anda Akan Cerita Nggak Mungkin Nggak Dan Ketika Anda Cerita Tentang Pasangan Anda Maka Nanti Mertua Atau Orang Tua Kita Itu Akan Punya Persepsi Tertentu Kepada Menantunya Yaitu Misalnya Si suami Atau Si istri Daripada Anaknya Lalu Kemudian Anda Sudah Rujuk Kembali Dengan Pasangannya Tapi Mertua Ini Nggak Bisa Dengan Mudah Menghapus Memori Itu Sehingga Apa Yang Diceritakan Anaknya Dulu Selalu Terekam Di Anda Sudah Beres Dengan Pasangan Anda Sudah Damai Anda Sudah Rukun Tapi Mertua Dengan Menantung Nggak Bisa Rukun Menangkap Nggak Masuk Saya Jangan Dikit Pulang Ke rumah Lalu Menceritakan Luas Bujuku Ternyata Bujuku Ternyata Malas Istriku Ternyata Kemproh Ini Sengaja Masuk Streaming Mungkin Yang Luar Kota Luar Negeri Nggak Tau You Know Kemproh Kemproh Minta Ampun Males Minta Ampun Ternyata Genit Ternyata 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 Nanti Sudara Yang terjadi Kita Seperti Cuci Bajuk Rumah Di Depan Jalan Itu Listrasi Yang Seringkali Saya Bilang Siapa Di Antara Anda Kalau Cuci Bajuk Termasuk Daleman Dalemannya Dijemur Di Depan Rumah Ada Nggak Kalau Ada Bertobat Sudara Karena Nanti Tetanggamu Tahu Bajukmu Dan Daleman Itu Memalukan Sebetulnya Ilustrasinya Sama Kalau Kita Ceritakan Kelemahan Pasangan Di Depan Keluarga Di Depan Mertua Itu Sama Kayak Cuci Baju Di Depan Umum Hubungan Tidak Tidak Indah Lagi Kalau Kita Lakukan Kansi Tidak Mempermalukan Belajar Seperti Yusuf Yang Tidak Mempermalukan Istrinya Sendiri Kita Belajar Yang Ketiga Dan Yang Terakhir Contoh Yang Ketiga Namanya Juga Yusuf Jadi Nama Yusuf Ini Keren Makanya Kalau Mau Pilih Baptis Nama Baptis Usulkan Ke Saya Pak Saya Pengen Namanya Yusuf Karena Dua Contoh Ini Menunjukkan Ini Orang Tidak Suka Mempermalukan Kejadian 45 Ayat Yang Pertama Ketika Itu Yusuf Tidak Dapat Menahan Hatinya Lagi Di Depan Semua Orang Yang Berdiri Dekatnya Lalu Berserulah Ia Stop Sampai Disini Saya Ceritakan Dulu Latar Belakangnya Jadi Waktu Itu Yusuf Dijual Oleh Sudara-sudaranya Menjadi Budak Di Mesir Anda Tahu Ceritanya Lalu Kemudian Sampai Ke rumah Potipar Di fitnah Masuk Penjara Dan Kemudian Dia bisa Menafsirkan Mimpi Fit on Akhirnya Langsung Diangkat Menjadi Raja Muda Di Mesir Pemimpin Di Mesir Orang Nomor Dua Luar Biasa Kekuasaannya Dan Dialah Yang Termasuk Membuat Kebijakan Bagaimana Membeli Dan Menjual Sampailah Kabar Kepada Sudara-sudaranya Yang Ada Di Negrinya Dulu Bahwa Mesir Berkelimpan Gandum Maka Sudara-sudara Yusuf Datang Kemesir Untuk Apa Untuk Membeli Yaitu Gandum Itu Supaya Mereka Bisa Makan Lalu Kemudian Ketika Mereka Ketemu Dengan Yusuf Anda Kalau Baca Pasal-pasal Sebelumnya Kan Kayaknya Dipersulit Oleh Yusuf Tapi Tujuannya Supaya Satu Keluarga Itu Akhirnya Bisa Pindah Kemesir Lalu Kemudian Pada Satu Titik Yusuf Tidak Dapat Menahan Hatinya Untuk Mengenalkan Dirinya Jadi Rupanya Sudara-sudaranya Tidak Kenal Bahwa Orang Yang Di Depannya Itu Adiknya Sendiri Atau Yusuf Yang Dulu Dia Jual Menjadi Buddha Jadi Setting Latar Belakang Ceritanya Seperti Itu Sekarang Mari Kita Lanjutkan Kejadian 45 Ketika Yusuf Tidak Dapat Menahan Hatinya Lagi Di Depan Semua Orang Yang Berdiri Dekatnya Lalu Berserulah Ia Sekarang Coba Perhatikan Dia Berkata Apa Surulah Keluar Semua Orang Dari Sini Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Tinggal Disitu Bersama Sama Yusuf Ketika Apa Ia Memperkenalkan Dirinya Kepada Sudara-sudaranya Rupanya Ini Dilakukan Yusuf Ketika Dia Mengaku Kepada Sudara-sudaranya Bahwa Aku Ini Yusuf Adikmu Yang Kamu Tujua Yang Dilakukan Yusuf Luar Biasa Dia Minta Seluruh Orang Yang Ada Di Ruangan Itu Keluar Semuanya Semua Orang Mesir Keluar Semuanya Tujuannya Apa Dia Tidak Ingin Permalukan Sudara-sudaranya Di Depan Orang Mesir Hebat Itu Kesempatan Mestinya Yusuf Di Orang-orang Mesir Untuk Berkata Ini loh Sudara-sudaraku Yang dulu Jual Aku Ini Orang-orang Yang iri Dengan Aku Sekarang Ngemis Ngemis Kepadaku Kan Mestinya Yusuf Punya Kesempatan Balas Dendam Minimal Mempermalukan Tapi Tapi Yang dilakukan Yusuf Adalah Dia Suruh Semua Orang Keluar Yusuf Tidak Mau Mempermalukan Saudara-sudaranya Sendiri Di Depan Orang Mesir Sekalipun Saudaranya Salah Sekalipun Saudaranya Kelewatan Menjual Dia Tapi Dia Tidak Mau Permalukan Di Depan Bangsa Karena Itu Saudara Saya Kadang Gala Geleng Geling Kepala Saya Ikut Malu Saya Ikut Priatin Kalau Saya Lihat Sesama Orang Kristen Mempermalukan Satu Dengan Yang Lain Di Upload Di Facebook Hamba Tuhan Misalnya Jatuh Bisa Enggak Ya Bisa Ada Enggak Ya Ada Aja Tapi Saya Kurang Setuju Kalau Kejatuhan Hamba Tuhan Ini Lalu Kemudian Di Upload Di Facebook Yang mana Dia Berteman Tidak Hanya Dengan Semua Orang Kristen Ada Non Kristen Di Situ Lalu Kemudian Teman-temannya Ikut Berkomentar Tentang Kejatuhan Hamba Tuhan Hamba Tuhan Mata Duitan Misalnya Menggelapkan Uang Dan Seterusnya Saya Tahu Bukan Berarti Saudara Saya Setuju Dengan Hamba Tuhan Yang Mata Duit Hamba Tuhan Mata Keranjang Misalnya Tapi Menurut Saya Tidak Pas Kalau Kita Membongkar Saudara Seiman Kita Sendiri Di Depan Umum Bukankah Mestinya Belajar Dari Apa Kata Firman Tuhan Mendingan Didatangi Ditegor Dinasi Hati Baik-baik Daripada Di Upload Di Media Sosial Kita Dan Nanti Orang-orang Yang Tidak Berkepentingan Termasuk Orang-orang Non-Kristen Mereka Akan Lihat Ini Tau Ulahnya Pak Pendeta Pak Pendeta Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Memuliakan Bapak Di Surga Karena Itu Ibu Bapak Saudara Semuanya Belajar Jangan Sampai Kita Mempermalukan Satu Dengan Yang Lari Amen Menolong Pun Jangan Mempermalukan Suka Menolong Tapi Ada Orang Tertentu Menolong Tapi Dalam Tanda Petik Tujuannya Kayak Ingin Mempermalukan Itu Ada Ketika Satu Anggota Keluarga Dulu Misalnya Bermusuhan Dengan Dia Lalu Kemudian Di titik Tertentu Dia Mengalami Kesulitan Dan Dia Bisa Hanya Satu Cara Minta Tolong Kepada Orang Ini Saudaranya Sendiri Yang Dulu Bermusuhan Dia Datang Mengeluhkan Masalahnya Dan Orang Ini Nolong Tapi Nolong Sekaligus Dia Kasih Pengumuman Kepada Banyak Orang Dulu Orang Ini Gini Dan Sekarang Dia Datang Kesini Minta Tolong Ini Aku Tolong Kelihatannya Baik Kelihatannya Rohan Menolong Tapi Menolong Sambil Mempermalukan Itu bukan Kasih Kasih Menutupi Segala Sesuatu Amin Saya Ingat Satu Cerita Cerita Ini Benar-benar Terjadi Jadi Ketika Dalam Sebuah Fast Food Fast Food McD KFC Sebutlah demikian Seorang Bapak Dengan Anaknya Dan Bapak Ini Dari Penampilannya Memang Sederhana Bisa Dikatakan Orang Miskin Seperti Itu Kemudian Giliran Dia Ngantri Dan Sudah Di depan Kasih Milih Lalu Kemudian Apa Yang Dia Pilih Sudah Dihitungkan Oleh Kasih Dan Dia Harus Bayar Sejumlah Uang Tertentu Dan Si Ayah Ini Dengan Anaknya Ini Si Ayah Keluarkan Dompetnya Dan Dia Mau Bayar Dan Ternyata Uang Yang Di Dompetnya Tidak Cukup Ya Tentu Saja Cukup Memalukan Malu Di Depan Banyak Orang Malu Di Depan Anaknya Kalau Itu Benar Terjadi Tapi Yang Bagus Yang Hebat Dari Artikel Yang Saya Baca Itu Orang Yang Berdiri Di Belakangnya Itu Rupanya Tahu Kesulitan Yang Dialami Si Ayah Ini Dia Mau Bayar Uangnya Tidak Cukup Dan Dilakukan Orang Yang Di Belakang Ini Bagus Sekali Ini Yang Selalu Saya Ingat Dia Mengluarkan Uangnya Dan Tiba-tiba Dia Berkata Kepada Si Bapak Yang Ada Di Depannya Ini Maaf Pak Uangnya Terjatuh Dan Tentu Saja Kaget Ini Dia Merasa Tidak Ada Uang Terjatuh Rupanya Seolah Dia Kasih Kode Supaya Dia Mengambil Uang Itu Dan Cukup Untuk Membayar Daripada Makanan Itu Anaknya Tidak Tau Orang Lain Di Sekitarnya Tidak Tau Ini Bagus Menolong Tapi Tidak Mempermalukan Keren Kalau Orang Kristen Kayak Sudah Tidak Nolong Mempermalukan Kan Kebangetan Kalau Gini Karena Itu Kasih Adalah Menutupi Kalau Bisa Menang Tanpa Mempermalukan Itu Keren Kayak Salomo Kenapa Salomo Raja Paling Berhikmat Sebelum Sesudah Salomo Tidak Ada Seperti Raja Salomo Karena Raja Salomo Adalah Raja Yang Paling Jaya Dalam Sejarah Israel Hebat Nya Lagi Paling Kaya Wilayahnya Paling Luas Kekaya Paling Besar Tapi Di Era Salomo Jarang Sekali Perang Hampir Tidak Pernah Perang Tiba Tidak Pernah Perang Tapi Bangsa Bangsa Asing Takluk Kepada Salomo Kasih Upeti Kepada Salomo Ini Yang Dipelajari Oleh Salomo Menang Tanpa Harus Mempermalukan Yang Kalah Ini Ibarat Dalam Sebuah Pertandingan Tidak Cuma Bisa Cetak Gul Tapi Bermain Cantik Dan Menang Kita Juga Seperti Itu Dengan Pesaing Janganlah kita Menang Terhadap Pesaing Sambil Mempermalukan Pesaing Bukan Seperti Itu Harusnya Bagaimana Kita Menang Tanpa Membuat Orang 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 Kalah Itu Merasa Kalah Belajar Seperti Salomo Kasih Menutupi Segala Sesuatu Anda Belajar Sesuatu Pagi Hari Ini Jangan Mempermalukan Jangan Permalukan Orang Tua Kita Pemimpin Kita Sahabat Kita Belajar Dari Yusof Jangan Permalukan Pasangan Kita Belajar Dari Yusof Jangan Permalukan Kesalahan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Kalau Perlu Kita Tolong Mereka Tanpa Harus Mempermalukan Mereka Tuhan Berkati Kita Semuanya Sampai 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 Sampai